Bawaslo, Kabupaten Kerinci, Jambi melaksanakan patroli pengawasan kawal hak pilih di wilayah terisolir yang rentan terabaikan. Hal itu bertujuan untuk memastikan hak pilih masyarakat terakodimir dalam pilkada seretak tahun 2024. Bawaslo, Kabupaten Kerinci terus berupaya memastikan hak pilih terutama masyarakat yang berada di wilayah terisolir dan rentan terabaikan dapat terakodimir dalam pilkada seretak tahun 2024 di Kabupaten Kerinci, Jambi. Salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih terhadap tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutairan data pemilih atau Pantarli. Seperti yang dilakukan pengawas pemilu kecamatan atau Panwascam Siulak di Dusun Terl Sungai Bermas, Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Untuk dapat menjaga lokasi, petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan jarak tempuh sekitar 8 km dari pusat kota kecamatan. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, petugas harus melalui jalan yang terjal disertai bepatuan. Selain itu, lokasi Sungai Bermas ini juga tidak mendapatkan akses listrik PLN dan jaringan internet. Melakukan kegiatan mendatangi secara langsung pemilih yang rentan berpotensi terabaikan hak pilihnya atau pemilih yang berpotensi disalahgunakan hak pilihnya. Seperti pemilih disabilitas, pemilih yang meninggal dunia namun masih dalam daftar KPU atau pemilih di tempat perbatasan atau terisolir. Nah hari ini, Panoh Cemsula melakukan patroli pengawasan di daerah Trans Sungai Bermas yang merupakan wilayah terjauh dari Ibu Kota. Suci menambahkan, walau petugas harus melalui rintangan dan menghadapi berbagai kendala, namun petugas tetap semangat dalam melakukan pengawasan untuk memastikan proses coklit bagi warga di wilayah terpencil. Sejauh ini, pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran prosedur pencoklit tanda tadi kecamatan Siulak. Dari Kerinci Jambi, beliau di Lasak National TV melaporkan. Kalau kayaknya disuruh lintang, adoh, hancur.